Hai Cartons Squad, saya Coky Sitohang, Brand Ambassador dari Cartons Tactical. Saya ingin berbagi mengenai kesiapan mental saya sehari-hari untuk menghadapi tantangan yang berbeda. Orang bilang, saya salah satu orang yang paling bisa menyiapkan mental untuk menghadapi hari-hari. Saya ingin berbagi sedikit dengan kalian. Yang pertama adalah, saya percaya bahwa diri saya diciptakan berbeda karena saya unik. Maka poin yang pertama adalah self-acceptance, penerimaan terhadap diri saya. Tidak peduli apakah kamu bulat, kamu ramping, rambut kamu ikal, mata kamu sipit, belok, gimbal rambut kamu, atau latar belakang apapun kamu lahir di Indonesia, seluruh dunia, kamu harus percaya bahwa diri kamu diciptakan unik apa adanya dan pasti memiliki sebuah kelebihan. Salah satunya talenta yang diberikan Tuhan untuk kamu. Yang kedua, selain daripada kita menerima diri kita sendiri, tentu saja yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang tekun beribadah, orang yang selalu punya hubungan dengan penciptanya, akan senantiasa menerima kekuatan yang baru. Karena penting bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan, supaya secara spiritual itulah yang menguatkan fisik kita. Yang ketiga, saya adalah orang yang sportif. Bersikap sportif adalah salah satu nilai di mana kita bisa persiapkan mental kita menjadi lebih kuat setiap hari. Contoh sederhana bersikap sportif adalah dengan memberikan ucapan, salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jangan pernah membuang kata selamat di depan itu. Kadang-kadang kita ingin mempersingkat waktu, kita bilang pagi, siang, malam. Padahal yang paling penting adalah kata doa di awalnya, yaitu kata selamat. Termasuk ketika kita menalti diri kita untuk memberikan ucapan selamat kepada setiap orang yang mendapat promosi, bahkan lawan kita yang berhasil mengalahkan kita dalam sebuah pertandingan. Berusaha untuk bersikap sportif. Yang keempat, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, secara otomatis kebiasaan tersebut akan menuju kepada pengembangan kepercayaan diri. Maka poin yang keempat adalah percaya diri. Dengan memiliki kepercayaan diri yang secara aktif kita lakukan, maka kita akan tampil di hadapan publik dan ketemu dengan banyak orang dengan rasa tenang dan rasa aman. Percaya diri adalah sebuah kata sifat dan juga kata kerja. Jadi kita harus aktifkan percaya diri kita. Dan yang keempat adalah selalu semangat dan penuh motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi kita dalam hidup? Bagaimana sih kita tampil di tengah lingkungan kita? Tentu saja tujuan saya motivasinya adalah untuk menjadi dampak positif bagi setiap orang yang ada di sekitar. Tentu saya ingin menjadi berkat bagi mereka. Untuk itu, selain memiliki motivasi yang mulia, kita harus menjaga semangat kita. Bukan sepanjang tahun, tapi sepanjang hari. Dengan kita memiliki semangat, kita akan menularkan positifisme kepada orang lain. Jangan tuntut orang lain untuk jadi semangat. Tetap semangat, tetap semangat terlebih dahulu. Supaya orang lain terinspirasi dan ikut-ikutan semangat karena kamu. Terima kasih kepada Kartons Squad yang sudah menyimak video ini. Dan saya percaya kamu mampu mempraktikannya setiap hari. Dan melatihnya terus dari hari ke hari, sepanjang tahun, dan sepanjang hidup kamu. Sukses selalu bersama Kartons Tactical. Selamat menikmati.